Kita ke emiten update pemirsa permodalan PT Akset Indonesia TBK atau AJST berniat menggelar aksi korporasi penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu atau HMETD atau Private Placement. Setelah penambahan modal ini, Akset menyebutkan rasio lancar akan meningkat dari 0,864 kali menjadi 1,65 kali. Dikutip dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia PT Akset Indonesia TBK atau dengan kode saham AJST akan menerbitkan 15 miliar saham baru dengan nilai nominal 100 rupiah per saham. AJST menyebutkan PT Karya Supra Perkasa berencana untuk mengambil bagian sebanyak-banyaknya 15 miliar saham pada aksi korporasi tersebut. Artinya seluruh saham PMTHMETD akan diserap oleh pemegang 64,84% saham aset. Total dana dari penambahan modal aset mencapai sekitar 1,5 triliun rupiah. Aset berencana untuk menggunakan seluruh dana dari penambahan modal untuk pembayaran utang kurang lebih 939,78 miliar rupiah kepada PT United Tractor TBK atau UNTR dan 560,21 miliar rupiah untuk modal kerja. Dalam hal ini aset Indonesia adalah cucu usaha United Tractor. UNTR memiliki 99,91% saham Karya Supra Perkasa. Aset menyebutkan rasio lancar akan meningkat dari 0,84 kali menjadi 1,65 kali setelah penambahan modal ini. Setelah itu modal kerja bersih AJST akan membaik dari sebelumnya negatif 409,9 miliar rupiah menjadi 1,09 triliun rupiah. Jumlah kas dan setara kas AJST akan meningkat 18% menjadi 3,61 triliun rupiah dari sebelumnya 3,05 triliun rupiah. Berbagai sumber, IDX Channel. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.